Intro Hey yo Kembali lagi di channel Ruang Bayang Kali ini Gue akan kembali memainkan game Resident Evil 2 PS1 Dimana ini menjadi part keempatnya ya teman-teman Dimana Di part yang kemarin Gue sudah pulak-balik ya Selama 40 menit Dan Ya Kalo gue bilang sih itu buang-buang waktu ya teman-teman Tapi pada akhirnya Gue menemukan sebuah petunjuk Yaitu menemukan Medali Unicorn ya teman-teman Oke bagaimana kelanjutan Dari game ini Langsung saja kita mulai permainannya Oke ini gue mulai ya Mainannya Selain mendapatkan medali Kita juga kemarin mendapatkan Crank ya puteran Dan juga Kunci ya Untuk mengakses Pintu-pintu yang Masih terkunci teman-teman Ntar ya gue kacauin dulu Suaranya kegedean banget Oke Mari kita mulai permainannya Kita lanjutkan Yahai Kita mulai perjalanan kita Kembali Dengan Leon Nah gue coba ya Pintu ini kan Terkunci Nah Hahai Yay Ternyata bisa kita gunakan Kunci itu ya teman-teman Dan kuncinya Sudah gue buang ya Karena sepertinya sudah tidak ada lagi Oh kita lewati saja Ada zombie Kerubunan zombie sedang memakan Mayat ya Langsung kita lewati saja Daripada kita harus melawannya Ya tapi pada ujungnya sih Kita pasti melawan ya Nah kan Kalau gak dilawan Susah teman-teman Ini jalannya sempit banget Ayo kita habisin mereka semua Mamam Hmm 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 Mati lo semua Wih ada yang bangun lagi Oke Masih kuat lo ya Nih Seberapa kuat lo menerima tembakan dari gue Oke Cukup kuat juga kalian Patut gue Acungi jempol ya Tapi pada akhir ya Kalian semua Mati Di tangan Gue Hahaha Kalian pikir kalian bisa memakan Si Leon Tidak Leon tidak akan mudah Dikalahkan ya Oke ini adalah tempat baru ya Nah kita baru Pertama kali masuk ke Pintu ini Oke Oh Ternyata Berguna ya teman-teman Kunci kecil yang kita temukan Ternyata dibuka untuk Digunakan untuk membuka lemari Ini Ya Ini Nah disitu gue mendapatkan Itu tadi apa Upgrade tan senjatanya ya Jadi Senjatanya itu bisa Menembak dengan Auto ya Jadi kalau nembak Dia lebih cepat teman-teman Jadi udah bukan kayak handgun lagi Dia udah kayak SMG ya Senjata SMG Jadi Drrrr Kalau nembak Kayak gitulah Kurang lebih Hmm Aman nih Hmm Nah ini sengaja ya Tadi gue tembaknya Satu-satu teman-teman Ini untuk Eee Mengawet Awetkan peluru ya Menghemat peluru Bisa aja Kalau gue atapkan ini ya Attacknya dia bakal nembak Ini Lebih cepat Lebih banyak pelurunya yang keluar Oke Wow Kita berhasil ya Membuka Tangga Nanti kalau kita turun Nggak Perlu harus ke pintu lagi ya Kita tinggal naik Naik tangga Dan turun tangga aja Kalau mau naik Ataupun turun Dari tempat ini ya Wow Luar biasa Sekali Dengan begini Akses perjalanan gue Menjadi semakin mudah ya Oke Gue lewati saja Jombi-jombi yang tadi Nah Ada semalki lagi ya Ini kunci kecil lagi Gue yakin ini Digunakan untuk Membuka lemari-lemari Kecil lagi ya Pasti ada item-item Yang sangat berguna Teman-teman Oke Kita juga menemukan File dokumen Ya Kita lihat Inventory kita Ada apa Shotgun gue Nggak ada pelurunya Putaran gue taruh dulu Herb Red herb juga Gue taruh ya Oke Shotgun juga Nggak Gue bawa aja ya Takutnya nanti Di jalan gue menemukan Amo Shotgun Nah nanti Kalau gue nemuin Amo Shotgun Shotgun yang nggak ada Nggak bisa digunakan Nggak bisa dipakai Berjumpa Jawab Ya Teman-teman bisa dilihat Aduh Uh Gila Zombie-nya Laper ya Teman-teman Masih ada Oke Zombie-nya terbakar Ya gila Kebakar juga Eh Tolong Oh Aduh Sakit banget Gila 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 Si lo langsung Pegang perut Teman-teman Oke udah mati ya Sakit banget Gigitannya Tuh Langsung kuning Darah gue Uy Oke Nggak bisa lewat ya Ada api Pantes aja Zombie-nya Kebakar Ada api Gila nih Zombie Udah kebakar juga Masih hidup dia Heran gue Hmm Ada gagak Aduh Ganggu aja Oke Nggak drop item Ya gagaknya Nah Ada pintu nih Nah Akhirnya Kita bisa Buka pintu ini Kita lihat Di dalamnya ada apa Ya Tangga ya Coba kita cek ya Udah Iya bener Coba kita cek dulu Bener nggak ini Tangga yang Gue Pernah Datangin ya Oh iya Bener teman-teman Oke Dengan begitu Ini Menjadi Sebuah Jalan pintas Juga ya Jadi gue bisa langsung Ke atas Lewat pintu ini Oke Ada pintu lagi Kita lihat Oh Ini mau balik lagi Coy Oh Ada zombie Awas Jangan menghalangi Jalan gue Gila Baru jatuh Udah bangun lagi Cepet juga dia bangun Oke Kita belum Kesini ya Ada beberapa Buku-buku Data file Dari Umbrella Corporation Gitu Bentar Gue cari dulu Takutnya ada Sebuah petunjuk Ini Gitu 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 Nggak ada apa-apa Sudah Gitu Nggak ada apa-apa Coba kita ke atas Disini gue sangat detail Sekali ya mencarinya Ya takutnya sih gue ketinggalan Kayak Kemarin ya Jadi bikin gue Jadi lama banget ya mainnya Durasinya sampai 40 menit Padahal kalau normal ya Paling lama sih durasi gue Paling cuma 30 menit aja ya Tapi ya Namanya main game ya Itu gak kerasa ya Kalau durasinya lama ya teman-teman Jadi kalau kalian Nonton video gue Sampai abis ya Mungkin kalian penasaran ya kan Dengan permainan gue Ataupun dengan game nya Kalau kalian mungkin kesulitan Saat main game ini Game yang sama seperti yang gue Mainkan saat ini Kalian jadi dapet Sebuah Petunjuk ya Lewat Cara gue bermain Ya Gue harap sih Permainan gue Dapat menghibur kalian semua ya Teman-teman Coba kita kesini Aduh Kaget coy Cikir Gue kira apa Jatuh ternyata Oh 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 ya 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 Hmm Gue tahu ya Gue harus Susun sama seperti yang tadi ya Gambar tadi Oke Kita geser ini Ke kanan Dan kita geser yang kedua ini Ke kanan Kita rapetin ke yang tengah ya Terbuka Sama ya temen-temen Jadi bentuknya seperti yang gambar tadi Nih kalau gue ubah lagi nih Tuh tertutup lagi dia Kalau gue geser lagi, kebuka lagi Ya karena itu adalah sebuah teka-tekinya temen-temen Jadi kalian gak perlu bingung Oke kita mendapatkan sebuah plug Gak tau itu gunanya buat apa ya Pasti nantinya akan sangat berguna ya temen-temen Jadi mari kita mencari Kembali sebuah petunjuk Oke disini kita banyak sekali yang menemukan sebuah petunjuk Daripada kemarin ya temen-temen Gue bermain selama 40 menit Dan cuma di akhir gue mendapatkan sebuah petunjuk Ya untungnya ya gue dapet sebuah petunjuk Kalau gue main selama 40 menit itu Gue gak dapetin sebuah petunjuk Ya elah Bener-bener Ruang bayang Berarti noob banget dia main Oh liat Tuh Handgunnya ya Mereka menembaknya jadi lebih banyak Beda ya Karena disitu gue mendapatkan Apa ya namanya Kayak Itu loh Jadi handgunnya itu Ada Kayak dipasang gagang Apa ya itu namanya Lupa gue Ya pokoknya jadi senjata handgunnya itu Di upgrade ya Di kombin Taulah Sudah usah dipikirin ya temen-temen Penting kita menyelesaikan permainan ini Dengan baik Wow Kasian sekali Polisinya Wih Gila Wih Sakit banget Lu Padahal Aduh Danger Ya udah gue pake darahnya Temen-temen Gila gagaknya rusuh banget Wih Sialan gagaknya coy Gagu banget Rusuh dia Gue lagi jalan Dari jendela Dikrumun Oh Leon Sakit lah Jelas Leon Kesakitan Darahnya langsung merah Oke Gue akhiri terlebih dahulu Permainan gue hari ini Temen-temen Gue bakal lanjutin kembali game ini ya Di hari Berikutnya So Kalian Dukung terus channel ini ya temen-temen Karena dukungan kalian itu Sangat berarti Dan akan membuat channel ini Menjadi lebih baik lagi temen-temen Dari hari ini Kalau kalian punya requestan Untuk gue bermain game apa Atau untuk gue Mereaction apa Silahkan komen di bawah Gue pasti bakalan Respon Temen-temen See you Next time Bye-bye Bye-bye Bye-bye